Intro Terima kasih saya ucapkan kepada anda semua kerana masih bersama saya di channel ini dengan Lihah Channel bagi memberikan anda info-info menarik yang terkini dan tersensasi pada hari ini mengenai berita celebrity tempatan kita pada hari ini Aiklah guys Jom kita mulakan Intro Hangat mengenai isu pelakun Diana Daniel memfailkan permohonan cerai terhadap suaminya yang merupakan pengarah dan pelakun yaitu Farid Kamil Permohonan cerai tersebut telah disebut di Mahkamah Rendah Sariah Subang Bestari bagaimanapun Farid Kamil enggan melepaskan cerai tersebut Difahamkan pasangan itu tidak lagi tinggal serumah dan permohonan cerai dari Diana pada awal bulan ini atas alasan tiada persahfahaman dan berlakunya sika atau perbelahan berpanjangan Pagi ini 28 Mas 2023 kelihatan satu video yang dikongsikan oleh Ekstra di laman TikTok milik mereka itu menunjukkan Farid Kamil dan Diana Daniel tiba di Mahkamah Sariah Subang Bestari bagi proses sebutan kes penceraian mereka Diana kelihatan tenang ketika berada di sana dan sempat mengucapkan selamat menyambut Ramadhan kepada media yang hadir Beberapa minit kemudian kelihatan pelakun dan pengarah itu Farid tiba di perkarangan Mahkamah Sariah itu dengan membawa sejambak bunga untuk diberikan kepada Diana tanda pendamaian pertama dari pelakun berkenaan Namun bunga berkenaan tidak diterima oleh Diana dan ada beberapa pihak mengatakan ianya dibuang oleh Diana dan cincin pemberian Farid ketika di sana ditolak olehnya juga Menurut Farid, dia mengatakan keretakan rumah tangganya disebabkan oleh Diana yang mempunyai orang ketiga Namun Farid meminta media untuk bertanyakan hal tersebut kepada Diana Farid dengan hati yang terbuka ingin menyelamatkan hubungan mereka karena tidak ingin berpisah dengan anak-anaknya Tambah Farid lagi sudah 23 hari dia tidak berjumpa dengan anak-anaknya itu Diana berkata cincin yang Farid berikan itu adalah cincin yang sudah Farid hilangkan selama 8 tahun dan baru hari ini dia mahu belikan semula Dakwaan mempunyai orang ketiga adalah fitnah kata Diana Sekian saja dari saya Dengan Lihat Channel Terima kasih kerana sudah bersama saya Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua